Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Contoh modul ajar untuk anak paut kelompok B atau usia 5-6 tahun RPPM rencana pelaksanaan pembelajaran mingguan kurikulum merdeka topik makanan dan minuman subtopik makanan sehat dan bergisi yang pertama untuk identitas program berisi fase, model pembelajaran, kelompok atau usia, semester, minggu ke kemudian topik makanan dan minuman kesukaanku, subtopik makanan sehat dan bergisi yang kedua tujuan pembelajaran tujuan pembelajaran untuk capaian pembelajaran nilai agama dan budi pekerti menunjukkan perilaku baik sesuai ajaran agamanya membiasakan 5 kata terpuji yaitu syukur, salam, tolong, maaf, dan terima kasih menjaga kebersihan dan merawat lingkungan dan alam sekitar sebagai karunia Tuhan kemudian tujuan pembelajaran untuk capaian pembelajaran jati diri berbagi dengan teman atau orang lain menyebutkan hal-hal atau kegiatan yang disukai dan mengenal kebiasaan yang baik dan buruk bagi kesehatan tujuan pembelajaran untuk capaian pembelajaran dasar-dasar literasi dan steam anak menunjukkan kemampuan mengenali dan memahami berbagai informasi seperti gambar, simbol, tanda, dan cerita anak menunjukkan rasa ingin tahu melalui observasi, eksplorasi, dan eksperimen dan anak menunjukkan kemampuan dasar berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif yang ketiga tentang deskripsi kegiatan yang pertama kegiatan ini untuk memberikan pemahaman kepada anak-anak tentang jenis-jenis makanan sehat manfaat makanan sehat bagi pertumbuhan dan kesehatan serta membiasakan anak-anak untuk memilih makanan sehat dua, anak dapat memahami konsep makanan pokok dan peranannya dalam memberikan energi serta mengenal keberagaman sayur, lauk, pauk, dan buah serta manfaatnya bagi kesehatan tiga, anak mengenal warna, bentuk, dan rasa sayur dan buah-buahan serta mendorong anak-anak untuk mencoba dan menyukai sayur dan buah yang keempat, alat dan bahan yaitu buku cerita tentang makanan sehat miniatur atau mainan peralatan makan gambar makanan sehat, gunting, lem, kartu bergambar, rekaman video tentang makanan puzzle, telur, air, garam, roti, aneka sayuran, dan aneka buah-buahan selanjutnya yang kelima adalah peta konsep peta konsep tentang topik makanan sehat dan bergisi untuk lima hari pembelajaran yang pertama adalah makanan sehat yang kedua makanan pokok yang ketiga sayur mayur yang keempat lauk pauk dan yang kelima buah-buahan kemudian masuk pada rencana pelaksanaan pembelajaran untuk hari yang pertama yaitu tentang makanan sehat kegiatan pembukaan yang pertama adalah sambutan dan salam pagi dua doa atau ungkapan syukur yang ketiga senam pagi atau pergangan kemudian yang keempat penyampaian tujuan pembelajaran dan yang kelima diskusi tentang jenis makanan sehat yaitu guru menjelaskan jenis-jenis makanan sehat dan bergisi seperti buah-buahan, sayuran, protein, dan karbohidrat kepada anak-anak dan menjelaskan pentingnya konsumsi makanan dalam proporsi yang seimbang kemudian untuk kegiatan inti kegiatan yang pertama yaitu cerita tentang manfaat makanan sehat guru membacakan cerita atau buku bergambar yang berkaitan dengan makanan sehat ajak anak-anak untuk berdiskusi tentang apa yang mereka pelajari dari cerita tersebut kegiatan yang kedua, piramida makanan guru menjelaskan tentang piramida makanan dan pentingnya konsumsi makanan dalam proporsi yang seimbang ajak anak-anak untuk membuat piramida makanan sederhana dengan menggunakan gambar atau bahan-bahan yang dipotong kemudian kegiatan yang ketiga, menata meja makan guru mempersiapkan alat makan yang terbuat dari plastik guru mengatur dan mempersiapkan meja belajar menjadi meja makan dengan memasang taplak meja di atasnya ajak anak-anak belajar menyusun piring, sendok, garpu, dan gelas secara rapi diskusikan mengapa tatanan meja yang baik penting untuk adab makan kegiatan yang keempat, simulasi makan bersama guru mengatur kegiatan makan bersama dengan anak-anak guru meminta anak-anak membawa bekal makanan atau camilan sehat dari rumah dan berbagi dengan teman-teman sekelas ajarkan kepada anak-anak adab makan seperti mencuci tangan sebelum makan, membecah doa makan memakan dengan tangan kanan dan tidak berbicara saat sedang mengunyah makanan kemudian yang ketiga kegiatan penutup kegiatan penutup berisi tentang refleksi dan diskusi berbagi hasil karya, menyanyikan lagu penutup kemudian evaluasi diri, pertanyaan pemantik, dan yang terakhir adalah doa penutup oke, untuk rencana pembelajaran hari kedua tentang makanan pokok kegiatan pembukaan kegiatan yang pertama sambutan dan salam pagi dua, doa atau ungkapan syukur kemudian yang ketiga senam pagi atau peregangan empat, penyampaian tujuan pembelajaran yang kelima, pengenalan konsep makanan pokok guru mulai dengan membicarakan apa itu makanan pokok dan fungsinya sebagai sumber karbohidrat yang dapat menghasilkan tenaga ceritakan juga tentang nasi sebagai makanan pokok yang banyak dikonsumsi masyarakat di Indonesia kemudian selanjutnya untuk kegiatan inti kegiatan inti yang pertama eksplorasi makanan pokok guru mempresentasikan visual tentang berbagai jenis makanan pokok seperti nasi, roti, dan singkong ajak anak-anak untuk merasakan dan membandingkan tekstur, warna, dan rasa dari ketiga makanan pokok tersebut kemudian diskusikan perbedaan dan kesamaan di antara makanan tersebut kegiatan yang kedua, memasak sederhana guru merencanakan kegiatan memasak sederhana di mana anak-anak dapat mengolah nasi, roti, dan singkong anak-anak dapat membantu mencuci, merendam, atau menggulung roti serta menyentuh singkong mentah sebelum dimasak pastikan kegiatan ini aman dan sesuai dengan tingkat usia anak-anak kegiatan yang ketiga, menyusun puzzle nutrisi guru membuat puzzle sederhana dari potongan gambar yang menggambarkan nutrisi yang terkandung dalam nasi, roti, dan singkong ajak anak-anak untuk menyusun puzzle tersebut dan diskusikan manfaat kesehatan dari setiap makanan pokok tersebut yang keempat, menggambar dan mewarnai guru memberikan kertas gambar dan alat mewarnai kepada anak-anak ajak anak-anak untuk menggambar atau mewarnai gambar nasi, roti, dan singkong sambil menyertakan elemen-elemen lainnya seperti pohon, petani, atau dapur selanjutnya kegiatan penutup kegiatan penutup yang pertama, refleksi dan diskusi kedua, berbagi hasil karya ketiga, menyanyikan lagu penutup keempat, evaluasi diri kemudian yang kelima, pertanyaan pemantik dan yang keenam, doa penutup rencana pembelajaran hari ketiga tentang sayur mayur jenis kegiatan yang pertama, kegiatan pembukaan pertama, sambutan dan salam pagi dua, doa atau ungkapan syukur tiga, senam pagi atau peregangan kemudian yang keempat, penyampaian tujuan pembelajaran dan yang kelima, diskusi tentang sayur mayur diskusikan bersama anak-anak mengenai sayur-sayuran yang biasa mereka makan sehari-hari ajak anak-anak berbicara tentang warna, rasa, dan bentuk sayur-sayuran favorit mereka kegiatan inti kegiatan inti yang pertama, penjelasan manfaat sayur mayur bagi kesehatan guru memutarkan rekaman atau video tentang berbagai macam jenis sayuran beserta manfaatnya bagi kesehatan tubuh guru menuliskan nama-nama sayuran pada papan tulis ajak anak-anak untuk menyebutkan dan menulis nama-nama sayuran ke dalam buku tulis mereka kegiatan yang kedua, membuat stempel dari sayuran guru menyiapkan kertas, pewarna makanan, ataupun cet air, dan potongan batang sawi guru mencontohkan cara menggambar bunga menggunakan stempel batang sawi ajak anak-anak untuk menggambar sesuai yang telah dicontohkan oleh guru kegiatan yang ketiga, permainan mencocokkan sayuran guru menyiapkan kartu gambar sayur-sayuran ajak anak-anak untuk mencocokkan gambar sayur dengan namanya kegiatan ini membantu anak mengenali berbagai jenis sayur dan memperkaya kosa kata mereka yang keempat, kunjungan ke warung sayur atau kebun sayur guru mengajak anak-anak untuk melakukan kunjungan ke warung sayur atau kebun sayur untuk melihat langsung berbagai jenis sayuran biarkan anak-anak memegang dan merasakan tekstur sayuran yang mereka lihat ajak anak-anak untuk menyebutkan nama dan warna sayuran yang mereka pegang kemudian kegiatan penutup yang pertama refleksi dan diskusi dua, berbagi hasil karya tiga, menyanyikan lagu penutup empat, evaluasi diri lima, pertanyaan pemantik dan yang keenam, doa penutup rencana pembelajaran hari keempat lauk-pauk untuk kegiatan pembukaan yang pertama, sambutan dan salam pagi yang kedua, doa atau ungkapan syukur tiga, senam pagi atau peregangan empat, penyampaian tujuan pembelajaran dan yang kelima, diskusi manfaat makan ikan, telur, dan tahu tempe guru menjelaskan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti kandungan nutrisi dari ikan, telur, dan tahu tempe serta manfaatnya bagi kesehatan tubuh kegiatan inti kegiatan inti yang pertama mengenali lauk-pauk guru meminta anak-anak untuk membawa bekal lauk-pauk seperti ikan goreng, telur dadar atau rebus atau tahu tempe goreng dari rumah masing-masing selama sesi pembelajaran anak-anak dapat mempresentasikan dan menjelaskan lauk yang mereka bawa dari rumah kegiatan yang kedua membuat origami bentuk ikan guru membagikan kertas origami kepada setiap anak ajak anak-anak untuk melipat kertas origami membentuk seekor ikan sesuai dengan arahan guru kegiatan yang ketiga eksperimen telur mengapung guru mempersiapkan larutan garam dan telur mentah ajak anak-anak untuk mengamati apakah telur akan mengapung atau tenggelam dalam larutan garam diskusikan konsep densitas dan pengaruh garam terhadap daya apung telur yang keempat mengenal proses fermentasi guru menceritakan kisah tentang bagaimana tempe dibuat melalui proses fermentasi gunakan gambar-gambar sederhana atau model untuk mengilustrasikan langkah-langkah pembuatan tempe guru dapat mengajak anak-anak untuk menyusun ulang gambar-gambar tersebut sesuai dengan urutannya untuk memahami proses pembuatan tempe kemudian kegiatan penutup yang pertama refleksi dan diskusi dua berbagi hasil karya tiga menyanyikan lagu penutup empat evaluasi diri lima pertanyaan pemantik dan yang keenam doa penutup kegiatan hari kelima yaitu tentang buah-buahan kegiatan pembukaan yang pertama sambutan dan salam pagi dua doa atau ungkapan syukur tiga senam pagi atau peregangan empat penyampaian tujuan pembelajaran lima menyanyikan lagu nama-nama buah kegiatan bernyanyi atau mendengarkan lagu-lagu yang menyenangkan dan bermakna dapat membantu menciptakan suasana yang ceria dan menghidupkan semangat anak-anak kegiatan inti kegiatan inti yang pertama diskusi tentang pentingnya makan buah guru menjelaskan tentang mengapa makan buah penting untuk kesehatan kita tulis di bapan tulis untuk menyeroti manfaat buah bagi kesehatan tubuh seperti vitamin, serat, dan energi kemudian yang kedua kegiatan eksplorasi mengenal rasa buah guru mempersiapkan potongan-potongan kecil buah jeruk, pisang, dan apel ajak anak-anak untuk mencicipi setiap buah diskusikan perbedaan rasa serta manfaat kesehatan dari masing-masing buah yang ketiga membuat salad buah guru meminta anak-anak untuk membawa bekal buah dari rumah masing-masing guru mengumpulkan buah yang dibawa anak-anak dan mengajak anak-anak untuk membuat salad buah guru dapat menanyakan setiap anak buah apa yang menjadi kesukaan mereka yang keempat mewarnai gambar aneka buah guru memberikan gambar aneka buah untuk diwarnai oleh anak-anak anak-anak dapat mewarnai menggunakan pensil warna, crayon, atau cat air untuk mengisi gambar sesuai dengan warna buah yang sebenarnya kemudian yang terakhir kegiatan penutup pertama refleksi dan diskusi dua, berbagi hasil karya tiga, menyanyikan lagu penutup empat, evaluasi diri lima, pertanyaan pemantik dan yang keenam, doa penutup kemudian yang ketujuh adalah assessment atau penilaian penilaian dilakukan dengan cara sebagai berikut mengobservasi anak selama proses kegiatan bermain belajar kemudian mendokumentasikan proses kegiatan bermain belajar dan hasil karya anak melakukan pencatatan dengan berbagai teknik dan melakukan analisa terhadap hasil observasi pencatatan dan hasil karya anak mengetahui kepala sekolah dan guru kelas oke demikian contoh modul ajar untuk paut topik makanan dan minuman subtopik makanan sehat dan bergisi semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!